bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam kawan-kawan cobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Fam yang kita banggakan dimanapun anda berada semoga pada malam hari ini kita semua masih di anugerai kesehatan kebahagiaan, keberkahan dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah SWT amin ya robbal alamin pada malam hari ini saya baru saja masuk rumah ini kawan-kawan kirim-kirim ayam ke pelanggan baik saya yang ada di Salatiga hari ini ambil dua ekor untuk pengambilan yang ketiga habis itu lanjut udah janjian sama kawan di Magelang untuk ambil ayam dari Magelang baru bisa pulang ini masuk rumah jam 9 kawan-kawan wah ini kok kayaknya mau tidur juga udah apa ya terlalu sore kalau gak tidur udah lelah juga lah ini bikin konten aja lah istilahnya berbagi ilmu semoga bisa memberikan manfaat kepada kawan-kawan cobi dimanapun anda berada untuk kali ini benang merahnya konten ini saya mau bahas mengapa kalau di farm besar itu harga ayamnya relatif lebih mahal apakah sepadan pasti sepadan dengan kualitasnya kualitas ayamnya kita akan bahas oke kawan-kawan jadi begini kita bahas dulu mengapa di farm-farm besar itu harganya pasti relatif lebih mahal saya tidak perlu sebut ya kawan-kawan untuk farm-farm yang besar karena namanya farm besar itu juga istilahnya apa ya istilahnya fleksibel kadang saya menurut saya besar menurut orang lain belum begitu besar seperti itu contohnya contohnya di prabu farm sendiri ada yang merasa atau menilai prabu farm itu farm yang sudah besar aduh saya beban mental kawan-kawan prabu farm itu tidak ada apa-apanya kalau dibanding farm-farm yang lain masih banyak yang jauh lebih besar jadi begini kawan-kawan kalau farm besar itu kenapa harganya relatif selalu lebih mahal itu satu operasionalnya memang juga lebih mahal kenapa? kalau farm kecil mungkin peternak kecil lah dapat kita bilang peternak saja peternak kecil itu ayamnya jumlahnya sedikit hariannya kebutuhan pakannya sedikit yang rawat ayam juga sedikit kadang malah cuma dirawat sendiri jadi kos atau biaya operasionalnya itu hemat kawan-kawan punya biaya pakan, biaya tenaga tidak begitu dipikir karena bisa dijalani sendiri beda dengan farm yang besar tiap hari itu harus kasih makan ayam yang dalam jumlah banyak operasionalnya juga tinggi karena perawat ayamnya juga pasti banyak juga nah dari situ kalau perputaran hariannya dia tidak tinggi dia pasti banyak nomboknya kawan-kawan jadi harga standarnya lebih tinggi itu untuk menopang operasional yang lebih tinggi tidak mungkin istilahnya farm besar yang istilahnya karyawan atau tenaganya saja di atas lima orang jual ayam di bawah harga satu juta itu jelas tidak mungkin ya laku misalnya jual 500 ribu sekali laku buat operasional sehari saja tidak mungkin nutup seperti itu jadi dia mainnya main di main apa pemasarannya itu main ayam yang sekiranya bisa untuk meng cover operasionalnya seperti itu paling tidak kalau tenaganya udah lima orang itu harga jualnya pasti di atas lima juta ayamnya seperti itu itu satu kenapa farm besar jualnya lebih mahal itu operasionalnya mereka juga lebih mahal itu satu yang kedua materi ternaknya juga lebih mahal kawan-kawan kenapa kalau walaupun kita tidak bicara kualitas ya tapi sumber materinya saja kalau farm-farm kecil ya paling beli materi ya 1 juta sampai 10 juta lah dapat dibilang itu udah mewah udah mahal tapi kalau farm besar kan nggak mungkin belinya pasti udah di atas 10 juta induannya nah kalau induan di atas 10 juta masa anaknya mau dijual 1 jutaan kan nggak mungkin mungkin lah disitulah istilahnya korelasi atau hubungan antara harga materi yang dia beli dengan harga jual anak-an atau produk yang dia hasilkan itu pasti akan mengikuti ya kawan-kawan nggak mungkin lah istilahnya seperti itu kalau beli materi misalnya induannya aja harga 25 juta tidak mungkin dia jual anaknya harga 100 ribu kutuan gitu kan nggak mungkin juga kutuan paling enggak ya udah 2 juta 3 juta seperti itu itu yang kedua yang satu operasional tinggi yang kedua materi induannya juga dia udah tinggi yang ketiga ketiga apa ya kawan-kawan jadi ini sambil menganalisa aja mari kita analisa bareng-bareng yang ketiga yang namanya farm besar itu sudah apa ya pangsa pasarnya udah jadilah pasti udah punya pangsa pasar target market yang dia inginkan seperti itu jadi kalau misalnya kita mau masuk mau beli di farm yang besar kita dapat dibilang orang baru ya baru mengenal mereka ya paling tidak kita tahu seluk beluk dululah biasa jual berapa di sini biasa harganya berapa umuran segini nah itu harus kita cari tahu dulu biar nggak kaget tahu-tahu pengen beli masuk ke sana tanya-tanya ini anak-annya umur sebulan 3 juta gitu kadang yang nggak siap mentalnya bisa langsung kejang-kejang di tempat itu nanti denger ayam kunoan satu bulan harga 3 juta nanti kaget seperti itu karena mereka udah punya pangsar sendiri ibarat kita nggak usah beli aja mereka udah bisa jual seperti itu jadi mereka nggak mau tahu mau beli atau enggak kita terserah ya udah punya pangsa pasar sendiri seperti itu yang selanjutnya mungkin yang keempat mereka sudah apa ya istilahnya levelnya udah level permainannya udah tinggi lah karena seperti itu jadi mereka berani investasi induan yang mahal misalnya di atas 25 juta lah mereka sudah punya apa ya link permainan yang memang levelnya segitu kawan-kawan jadi nggak mungkin ya mereka beli induan yang harganya misalnya 30 atau 50 juta terus nanti anak-anak itu diadu di arena yang T nya mungkin 550 ribu itu kan nggak mungkin ya kawan-kawan jadi dia udah punya level permainannya sendiri jadi nanti pasti ketemunya juga sama-sama boss yang seperti itu paling nggak mainnya ya di atas 10 juta lah itu udah udah targetnya udah segitu jadi dia beli materi yang 30 sampai 50 juta itu memang buat modal buat gaco yang untuk permainan yang dia udah target kan ibarat kita main kartu itu beli kartunya ya memang harus disesuaikan dengan T yang akan dimainkan seperti itu kawan-kawan kurang lebihnya begitu kalau untuk kenapa farm besar harganya relatif mahal kalau untuk kualitas ah saya nggak mau menilai jadi bisa dibandingkan sendiri lah kawan-kawan jadi untuk belanja ayam bisa disesuaikan antara keinginan dengan kemampuan jangan dipaksakan namanya hobi kalau dipaksakan sakit kawan-kawan kalau untuk pola main teknik kerja pukul tidak ada istilahnya tahap yang lebih lebih bisa untuk menilai se ekor ayam dibandingkan dengan kita melihat langsung pola mainnya atau diabar langsung ya minimal harus ada videonya lah videonya itu untuk gambaran untuk menilai videonya bagaimana nanti kita bikin konten selanjutnya bagaimana cara menilai video sebuah video ayam paling tidak ada videonya itu aja sekarang jadi kita bisa menilai gambaran pola main tekniknya tarungnya seperti itu kalau ada farm besar harganya tinggi begitu diminta video jawabnya saya tidak pernah jual video kalau mau beli ayam ya beli ayam kalau minta video saya nggak punya ya udah nggak usah dibeli gitu aja enak jadi jangan terlalu dipaksakan kawan-kawan jangan terlalu apa ya istilahnya fanatik dengan sebuah farm walaupun itu farm besar istilahnya ayamnya banyak udah terkenal tapi ketika kita beli tidak dilayani tidak diberikan gambaran ayam seperti apa yang kita dibeli jangankan kok puluhan juta satu juta pun kalau saya nggak mau beli seperti itu kenapa karena memang kita cari ayam ayam laga yang kita lihat adalah laganya cuma ya tidak perlu marah-marah kalau mereka tidak mau ngasih video ya udah nggak apa-apa jual beli itu kan kalau cocok kalau sama-sama cocok pembeli cocok dengan kualitas ayamnya penjual cocok dengan harga yang dia tawarkan tapi kalau tidak cocok ya tidak usah marah-marah tidak harus paneng tidak harus emosi yang penting kan silaturahmi jadi komunikasi yang baik itu akan menjadikan sebuah pahala silaturahmi memperpanjang usia dan melancarkan rezeki seperti itu jadi kalau memang kita tidak bisa minta video tidak dikasih video ya nggak perlu dibeli nggak usah dipaksakan harus beli di farm yang itu cari farm yang lain karena setiap farm itu pasti punya aturan main untuk pemasaran produknya itu sendiri ada yang minta di transfer dulu itu ada saya pernah beli itu farmnya cukup besar lah itu minta transfer dulu oke saya nggak apa-apa karena saya memang niat beli saya transfer dulu oke jepret mau yang harga berapa mas ya saya minta yang 5 jutaan om 5 jutaan oke transfer dulu kalau misalnya nggak cocok bagaimana om itu uangnya nanti saya kembalikan langsung oke saya transfer 5 juta saya dikirimi sampel video itu berapa 3 atau 4 itu lupa saya pilih ternyata ayamnya memang belum ada yang cocok untuk harga 5 juta kok seperti ini ya ada yang lebih bagus nggak om ada mas harga 7 jutaan oke saya tambah lagi transfernya ternyata ayamnya juga saya belum cocok 7 jutaan cuma seperti ini ya om harga 7 juta mohon maaf loh ini saya nggak apa bukan merendahkan atau bagaimana tapi saya belum cocok kalau untuk harga juta yang 7 juta yang seperti ini gitu kan akhirnya juga mohon maaf ini saya belum jadi ngambil nanti kalau ada yang bagus aja saya diatas 7 juta saya mau tapi tolong kualitasnya yang bagus yang seperti ini karakter saya yang saya cari seperti ini gitu oke akhirnya duit dikembalikan dan saya tidak jadi beli cuma kita jaga komunikasinya itu yang bagus gitu loh jadi kita jawab juga yang realistis maksudnya jangan terlalu mengadaada kita memang kalau tidak cocok dengan kualitas kerja pukulnya kita sampaikan yang kita cari seperti apa itu fair kalau penjual juga dijawab seperti itu marah berarti itu penjual yang baper jadi belum siap untuk menghadapi banyak pelanggan karena pelanggan itu ya istilahnya mereka mau membayar sesuai harga itu pengen mendapatkan ayam juga yang sesuai kualitasnya jadi kalau memang harganya sesuai kualitasnya sesuai baru transaksi kalau enggak sesuai ya paling tidak silaturahmi seperti itu ya kawan-kawan tips istilahnya di Prabu Farm itu diterapkan di Prabu Farm juga enggak masalah kawan-kawan kalau boleh di Prabu Farm seperti itu cuma kalau di Prabu Farm apa ya kita enggak mau bahasa-bahasi lah harga sudah saya cantumkan foto sudah saya cantumkan video saya cantumkan silahkan langsung ditonton dulu enggak perlu transfer dipilih mana yang cocok sudah ada banyak postingan disitu dipilih mana yang cocok baru WA enggak usah tanya harga lagi sudah jelas itu sudah saya posting disitu harga untuk terbaru harga terbarunya karena ayam itu harganya fluktuatif naik turun bisa jadi ayam itu lebih bagus harganya juga pasti naik kalau ayam itu kualitasnya menurun performanya menurun itu juga harganya pasti turun seperti itu enggak ada ya harga ayam yang stabil ya om seperti itu jadi apa ya seenak-enaknya belanja ayam itu tetap di Prabu Farm jadi foto sudah ada video ada harga ada tinggal pilih sesuaikan dengan kemampuan dompet Anda cocok bayar gak cocok gak apa-apa ya penting silaturahmi cuma kalau di Prabu Farm jeleknya waduh ini ada jeleknya juga enggak bisa ditawar kawan-kawan karena kita udah sesuaikan harga itu dengan kualitas ayam ya saya enggak seneng bahasa-bahasi misalnya harus iklan 10 juta nanti ditawar akhirnya di 5 juta itu enggak mungkin di tempat saya enggak mungkin paling nawar itu ya jarang sekali saya kasih harga kadang ongkir nawar ongkir saja saya enggak kasih karena memang udah saya sesuaikan saya enggak mau bandrol ayam dengan harga yang terlalu tinggi karena harapan saya namanya ternak itu biar lancar aja lah kalau memang orang udah seneng cocok harganya kan pasti cepat terjualnya bisa kawan-kawan lihat sendiri Alhamdulillah Prabu Farm pemasarannya juga ya bagus lah lancar dapat dibilang jarang ada stok lumpuh banyak itu jarang karena kita memang sudah sesuaikan harganya kalau ayam kualitas bagus segini ayam yang sedang ya segini tanggung ya segini ukurannya agak kecil ya dikurangi harganya lebih kecil seperti itu jadi fair kita kasih harga itu memang sesuai dengan ayam dan karakter ayam itu tersebut tidak ada yang saya sembunyi-sembunyikan cuma kalau di Facebook memang orangnya sensitif orang yang dompetnya tipis itu omongannya lebih tebel jadi kita kasih harga itu dia enggak kuat beli aja nyinyir komennya enggak bagus wah harga ayam segini harga segini ya belum masuk mas masuk enggak masuk itu bukan urusanmu saya jual itu laku enggak laku juga enggak masalah yang penting saya itu terbuka gitu loh pengennya itu kasih harga kalau cocok ya silahkan dibeli enggak cocok enggak usah ngomong lah enggak bisa komentar itu lebih enak seperti itu jadi laki-laki itu enggak usah terlalu banyak omong yang enggak perlu seperti itu kalau cocok silahkan dirembuk enggak cocok ya udah diem aja saya itu enggak apa ya pemasaran tidak pernah saya memaksakan kawan-kawan jadi kalau memang cocok ya silahkan dibeli enggak cocok enggak apa-apa tapi kalau harus turun dari harga itu enggak mungkin saya jual ayamnya karena memang saya penghobi ayam saya seneng dengan ayam saya kalau cocok harga segitu saya jual enggak cocok ya biar tiap minggu saya abar enggak masalah saya nonton ayam abaran itu udah senengnya luar biasa hiburan tersendiri bagi saya tapi kalau ada kawan-kawan yang seneng cocok dengan harganya dibeli silahkan tapi jangan sekali-sekali berharap bisa nawar dengan saya enaknya karena saya menghargai ayam saya seperti itu kalau memang belum targetnya masuk ya enggak saya jual gampang apalagi cuma menanggapi orang yang komen nyinyir seperti itu wah ini enggak masuk mas tekniknya kurang harganya segini duitmu yang kurang bukan ayam saya ayam saya sih belum terjual sekarang besok enggak masalah besoknya lagi juga enggak masalah cuma enggak perlu terlalu apa ya rewel lah setilanya kalau enggak cocok ya udah diem aja justru malah kita enggak pernah tahu ketipisan dompetmu itu enggak perlu diumbar seperti itu ya kawan-kawan jadi lebih enak kita fair jadi kalau saya saya karakternya ya memang seperti ini apa adanya ceblang-ceblung kalau terlalu baper ya mohon maaf saya enggak enggak bisa saya bahasa-bahasi A ya A B ya B itu enggak pernah lempeng kaku itu orangnya ya memang udah karakternya seperti ini mau bagaimana lagi yang penting saya berusaha apa ya istilahnya terbuka sama pelanggan itu biar lebih enak bisa dipahami dan lebih merasa nyaman seperti itu saya enggak saya enggak terlalu lentur saya enggak pernah merayu untuk orang itu membeli ayam saya itu enggak iklan-iklan wajar lah istilahnya kita penjual iklan itu wajar tapi saya enggak pernah apalagi privat privat saya iklani satu-satu itu enggak pernah saya cuma kalau pesan ya kalau orangnya pesan mas kalau ada pakoh yang bagus saya tolong dikirim videonya itu saya kirim videonya itu pun cuma sekali sekali saya kirim video tidak ditanggapi tidak di respon jangan harap besok saya kirim video lagi itu sama saja istilahnya cuma omong kosong lah omong kosong seperti itu jadi kalau minta video dikirim video udah enggak di respon wah saya pun tahu diri ayam saya ini patut dihargai tidak mungkin saya istilahnya apa ya saya tawar-tawarkan per orang wah gengsi saya gengsi terus terang kawan-kawan jadi bisnis ayam laga ini adalah bisnis gengsi istilahnya bisnis yang bener-bener punya harus punya reputasi lah harus punya harga diri kita jadi kalau memang orang lain seneng dengan ayam kita berani bayar sesuai harga ya kita jual tapi kalau belum jangan sekali-kali kita sodor-sodorkan untuk dibeli malu kawan-kawan seperti itu oke jadi sekelumit tentang bahas harga di farm yang besar sampai saya panjang lebar hal-hal yang istilahnya mungkin ya masih ada korelasinya tapi agak jauh enggak apa-apa ya kawan-kawan jadi biar durasinya juga panjang seneng aja ngobrol di konten yang nonton ya semoga bermanfaat bagi kawan-kawan yang baru memulai bisnis hobi bisnis ayam laga bisa ditiru trik-trik saya kalau dirasa cocok trik pemasarannya bisa ditiru kawan-kawan pemasaran yang cukup kaku bukan merayu apa adanya cebelan-cebelum enggak cocok enggak usah beli seperti itu ngomongannya kaku banget ya cuma ya Alhamdulillah malah justru itu apa ya laris-malis karena orang yang paham ayam orang yang biasa apa ya di lapangan pasti akan menilai bahwasannya saya ini bukan apa ya bukan terlalu halulah dalam untuk mengiklankan ayam saya itu cuma apa adanya video juga sama-sama ayam rawatan istilahnya yang mau dibeli yang A atau yang B jadi terserah itu sama-sama saya jual saya abarkan saya ketemukan jarang sekali saya pakai untul karena saya enggak mau sewa untul resiko apa ya bawa penyakit ke kandang jadi lebih baik sama-sama ayam rawatan kita ketemukan sama-sama bisa main sama-sama bisa mukul sama-sama kepukul karena apa karena di video itu ayam kepukul juga dinilai kawan-kawan dinilai apanya tadahnya ayam yang bagus bukan cuma ayam yang bisa mukul tapi ayam yang bagus adalah bisa mukul dan ketika dibukul dia itu tadah kuat enggak langsung ringsek seperti itu itu bisa dilihat ketika pembeli saya adalah orang yang benar-benar paham ayam kalau yang pemula-pemula yang belum bisa menilai itu paling seneng kalau dikasih undulan undulan yang udah setengah sekarat itu enggak bisa bales jadi diajar terus seneng banget itu kalau pemula cuma target saya bukan pemula karena pemula dikasih ayam yang bagus jadinya juga rusak enggak bisa ngerawat percuma jadi target saya adalah benar-benar pemain pro yang benar-benar bisa menilai ayam yang paham ayam dan bisa menghargai nilai ayam itu dengan buk itu kita jualan juga enak enak enggak mungkin istilahnya kita iklan 7 juta ditawar 2 juta atau 3 juta itu enggak mungkin kalau orang paham ayam itu cuma dagelan kalau seperti itu jadi kita berani banderol ayam misalnya tinggi 7 juta itu pasti dengan kualitas yang memang mumpuni barat nawar dikit-dikit ya kalau kita memang masih bisa ya oke tapi kalau memang belum ya mohon maaf biar dirawat dulu di kandang seperti itu jadi kalau jual ayam jangan buru-buru kalau memang targetnya tinggi benar-benar ayam itu bagus pertahankan jangan goyah ditawar baru ditawar separoh aja udah dikasih ah penjual apa itu kurang mentalnya kurang bagus oke sekian dulu ya kawan-kawan untuk konten kali ini oh iya satu lagi ini yang yang membuat peternak besar itu berani banderol harga pasti eh relatif banderol harga tinggi karena modal mereka juga banyak kawan-kawan ya itu pasti ya jadi ketika ditawar murah dia nggak mungkin cepat-cepat lepas karena apa stok duitnya masih banyak beda sama peternak kecil duitnya mepet besok mau beli pakan aja pusing ditawar iklan 5 juta ditawar 2 juta udah dikasih karena besok mau beli buat beli pakan seperti itu itu bedanya peternak besar sama peternak kecil seperti itu ya saya belum merasa Prabu Fam ini besar cuma pernah dulu lebih kecil daripada sekarang jadi saya saya bisa cerita seperti ini karena dulu saya pernah ya istilahnya mengalami ketika kita sulit beli pakan stok pakan habis tapi dompet belum ada isinya seperti itu juga pernah saya ngalami tapi bisa cerita seperti itu kalau untuk sekarang ya Alhamdulillah lain tidak bisa ada stok pakan jadi jualnya nggak buruk-buru oke kawan-kawan terima kasih semoga konten ini bermanfaat walaupun sedikit apa ya sedikit kepanjangan tapi ya semoga bisa membawa manfaat bagi kawan-kawan yang pemula pengen mengikuti jejak kami jejak Prabu Fam untuk bisa menjadi profesional fam atau peternakan yang berorientasi pada profit atau keuntungan jadi benar-benar ternak yang dicari keuntungan untuk dipasarkan bukan untuk aduan sendiri gitu atau dipakai sendiri kalau itu sih beda ya beda jalur lah istilahnya dan yang jelas untuk Prabu Fam walaupun saya pengalaman di arena juga cukup lumayan banyak tapi saya nggak mau bikin konten yang membahas aduan pro atau yang beraliran judi dengan taruhan karena saya tidak berharap subscriber atau kawan-kawan di Prabu Fam ini menjadi penjudi tapi saya arahkan cukup masa lalu saya saja yang senang judi dan taruhan karena itu menang kalah tetap habis-habisan tidak akan mungkin ada penjudi yang sukses dibilang seperti itu saya selalu berharap bahwasannya hobi ini menghasilkan jadi ternak aja ternak dijual ternak dijual seperti itu Insya Allah lebih berkah dan lebih manfaat daripada harus taruhan menang pun ya tidak berkah kalau kalah hatinya panas seperti itu cuma kalau main sesekali it's okay lah buat hiburan tapi jangan dijadikan andalan seperti itu ya kawan-kawan dulu saya pernah habis-habisan soalnya uang gak punya apapun gak punya saya jual untuk main jadi waduh pusing kepalanya nanti kalau udah sampai ke fase itu jangan sampai saya berharap saudara-saudara sehobi saya jangan sampai habis-habisan seperti apa yang pernah saya rasakan orientasi di pikiran ini udah kriminal kawan-kawan jadinya kalau udah habis-habisan itu pasti kriminal apa yang bisa saya gasa seperti itu oke 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 gak usah diperpanjang saya malu cerita yang hal seperti itu oke terima kasih bagi yang sudah menonton jangan lupa dukung channel PrabuFam subscribe like dan komen komen silahkan tanya-tanya seputar dunia ternak ayam kalau bisa saya jawab insyaallah saya jawab nanti bikin konten biar lebih ilmunya lebih banyak yang melihat lebih banyak yang mendengar dan lebih banyak manfaat kita berikan seperti itu ya kawan-kawan oke salah-salah kata saya mohon maaf akhirul kalam babilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses buat kawan-kawan semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati